Selamat datang, selamat bertemu kembali di video pembelajaran PJOKA. Masih dengan saya, Safolik Sawinta. Salam sehat, salam olahraga. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian, khususnya kelas 5 SDH Tukurus Raja Wali, untuk belajar tentang permainan bola besar. Permainan bola besar, apa yang akan kita pelajari pada kelas 5 ini? Oke, kita lanjut saja. Permainan bola besar yang akan Pak Guru ajarkan kalian di kelas 5 ini adalah permainan bola voli mini. Permainan bola voli mini ini sebetulnya hampir sama dengan permainan bola voli pada umumnya, hanya yang berbeda adalah ukuran tinggi net-nya dan bolanya. Permainan bola voli pertama kali diperkenalkan oleh William G. Morgan di Amerika pada tahun 1895. Nama organisasi bola voli nasional di Indonesia bernama Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau biasa disingkat dengan PBVSI. Permainan bola voli mini adalah jenis permainan bola voli yang dimainkan di lapangan yang berukuran mini agar boleh dimainkan oleh anak-anak dengan mudah. Permainan bola voli mini ini dimainkan oleh 2 regu. Jumlah pemain di tiap regunya berjumlah 4 orang, sedangkan pemain cadangannya berjumlah 2 orang di setiap regunya. Lapangan permainan bola voli mini ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya 12 meter dan lebarnya 5,5 meter. Nah, ini dia bentuk lapangan permainan bola voli mini. Di bagian tengah lapangan akan dibatasi oleh sebuah net yang berfungsi sebagai pemisah antar daerah regu. Jadi regu A ada di sebelah, regu B ada di sebelahnya, dan pemisahnya adalah sebuah net. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Itu artinya kalian harus bergerak. Contoh gerak lokomotor dalam permainan bola voli, satu, ada melangkah, kedua, ada berjalan, ketiga, berlari. Sedangkan gerak non-lokomotor, apa sih itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak anggota tubuh tanpa memindahkan seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi cuma di tempat saja. Contoh gerakan non-lokomotor dalam permainan bola voli, ada mengayunkan lengan, mengayunkan kaki, serta menunduk. Yang kedua, ada namanya gerak manipulatif. Apa sih itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh atau bagian tubuh. Kita lihat, apa sih contohnya gerak manipulatif? Satu, teknik dasar servis. Dalam permainan bola voli ini, ada dua jenis servis. Tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis servis, kita harus tahu dulu, servis itu apa sih? Servis adalah pukulan pertama untuk memulai permainan, sekaligus memulai penyerangan. Contoh-contoh servis dalam permainan bola voli. Yang pertama, servis bawah. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan di video praktek ya. Kali ini Pak Guru cuma melihatkan saja bagaimana gerakan servis bawah. Yang berikut. Contoh servis yang kedua, ada servis atas. Gambarnya seperti ini. Ya, boleh kalian lihat. Nanti kita akan praktekan di video praktek yang berikut ya. Yang kedua, teknik dasar passing. Apa sih itu passing? Coba kita lihat. Passing adalah teknik menerima bola, sekaligus mau per bola kepada teman satu tim. Contoh passing dalam permainan bola voli. Passing yang pertama adalah passing bawah. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti juga Pak Guru akan ajarkan di video pembelajaran berikutnya. Contoh passing yang kedua, ada namanya passing atas. Contoh gambarnya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran pada hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam olahraga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!